Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin berbagi cerita bagaimana kondisi atau situasi perhutan sosial yang ada di Sulawesi Selatan. Nah ini kira-kira profiling perhutan sosial kita di Sulawesi Selatan per Oktober 2022. Jadi memang kita di Sulawesi Selatan itu hampir semua skema dari lima skema yang ada di perhutanan sosial itu ada semua di Sulawesi Selatan. Hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan itu, itu ada di Sulawesi Selatan begitu. Dan tahun ini kita sudah mencapai kurang lebih 319.000 hektare yang ada izin begitu. Tersebar itu di 21 kabupaten kota, Sulawesi Selatan ini ada 24 kabupaten kota begitu. Ada beberapa kabupaten memang yang belum melaksanakan perhutanan sosial. Contoh kasar misalnya memang tidak punya hutan begitu. Kemudian sudah ada 69.000 kepala keluarga yang bergabung di kelompok perhutanan sosial dan sampai dengan saat ini tercatat ada 693 unit SK kelompok perhutanan sosial begitu. Jadi cukup banyak skema perhutanan sosial kita di Sulawesi Selatan ini. dan kalau dilihat dari kesejarahan memang, Sulawesi Selatan ini memang provinsi yang kalau boleh dikatakan yang ini ya, yang terdepan dalam pergerakan perhutanan sosial. Karena anggaplah hutan desa begitu ya. Hutan desa itu pertama kali dilaunching di Sulawesi Selatan begitu. Di kabupaten Bantaeng tahun 2007 kalau tidak salah. begitu oleh saat itu masih Pak Yusuf Kala Wakil Presiden kita. Kemudian skema hutan kemasyarakatan itu juga sejak tahun seingat saya sejak tahun 2000-2001 itu sudah mulai sejak implementasi Undang-Undang 41 yang menyebutkan PHBM pengelola hutan berbasis masyarakat itu juga sudah mulai diinisiasi di Sulawesi Selatan. melalui hutan kemasyarakatan. Itu sejarahnya pertama di Kabupaten Belugumba di Sulawesi Selatan begitu. Nah itu sejak tahun 2000-2001 itu sudah berlangsung di sana. Tadi itu masih inisiasi Kabupaten sama teman-teman NGO lokal mulai mengundurakan pengelola hutan berbasis masyarakat. Jadi kalau nilai dari kesejarahan memang perhutanan sosial kita di Sulawesi Selatan ini cukup dinamis dan terus berkembang ke depan begitu. Nah PS kita di Sulawesi Selatan ini kalau mengikuti trennya memang ada beberapa kelompok malah yang sudah posisinya sudah cukup baik. kalau mengikuti kelas KUPS ada 4 kelas itu KUPSnya sudah ada kurang lebih 11 KUPS begitu yang berada di kelas Platinum begitu. kemudian ada Gol itu ada 66 KUPS ada Silver 742 KUPS dan memang yang di Blue ini juga masih cukup banyak ada 219 KUPS. Jadi totalnya itu memang kurang lebih 1038 KUPS. Jadi cukup banyak cukup tersebar begitu di 21 Kabupaten Kota kita di Sulawesi Selatan begitu. Nah Bapak Ibu sekalian kalau kemudian kita melihat potensi yang ada di perhutanan sosial khususnya kita di Sulawesi Selatan memang kurang lebih mungkin sama ya dengan teman-teman yang lain di wilayah lain di Sumatera di Kalimantan di Jawa juga mungkin ya dan di Sulawesi yang lain juga. Nah kita memang dominan itu adalah tanaman-tanaman perkebunan jadi ada kopi begitu ya dan beberapa tanaman-tanaman perkebunan yang lain ada kerajinan saat ini mulai dominan juga mulai mengarah ke pengembangan ekowisata kemudian ada beberapa hasil hutan bukan kayu juga yang menjadi potensi begitu. Nah kita memang di Sulawesi Selatan kalau dilihat daripada potensi pengembangan usaha di rata-rata di kelompok KPS-nya memang dominan itu adalah perkebunan begitu. Jadi sama cerita yang dikembangkan oleh Bu Oona tadi bahwa masyarakat kita yang utamanya tinggal di sekitar kawasan ya yang menggantungkan hidupnya di dalam kawasan maupun di berada di sekitar kawasan hutan itu memang menanam tanaman-tanaman perkebunan maupun tanaman-tanaman musiman di wilayah hutan begitu. dan kalau dilihat data kita di Sulawesi Selatan ada kurang lebih 3.000 desa kurang lebih seribuan itu berada memang di sekitar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan jadi kurang lebih 40% itu desa-desa kita yang ada di Sulawesi Selatan itu memang beririsan dengan kawasan hutan sehingga tingkat ketergantungan hidupnya di dalam kawasan hutan itu memang cukup tinggi begitu. dan dengan PS ini boleh kita bilang bahwa ini menjadi angin segar menjadi salah satu jalan tengah maupun resolusi konflik bagi masyarakat kita yang tinggal bagaimana mereka memanfaatkan dan mengambil manfaat di dalam kawasan hutan begitu. nah ini kira-kira profil kita di Sulawesi Selatan Bapak Ibu sekalian jika melihat situasi tadi profil PS kita di Sulawesi Selatan memang sejak kurang lebih 10 tahun terakhir ini dan lebih meningkat lagi 5 tahun terakhir ini memang melalui POKJA, Pelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial kita memang banyak melakukan akselerasi atau percepatan-percepatan untuk gerakan pembangunan di Perhutanan Sosial ini nah untuk situasi 5 tahun terakhir ini memang bahwa sejak tahun 2017 kalau tidak salah kita membentuk POKJA ke POKJA PPS melalui SK Gubernur begitu dan sekarang terus menerus diupdate POKJA-nya POKJA PS kita di Sulawesi Selatan ini dari sekian elemen yang bergerak di Perhutanan Sosial gitu cukup komplit ya perwakilan kita di POKJA saya mewakili non-government NGO begitu tergabung di POKJA sudah tahun 2008 begitu ada unsur pemerintah-pemerintah, ada unsur perguruan tinggi, ada unsur non-pemerintah NGO jadi cukup komplit kami di POKJA PPS kita di Sulawesi Selatan begitu nah kemudian untuk melakukan percepatan ini PS kita di Sulawesi Selatan selain POKJA sebagai simpul koordinasi dan simpul komunikasi bagaimana pembangunan PS kita di Sulawesi Selatan kemudian juga kita mendorong ada POKJA-POKJA di tingkat Kabupaten Kota nah ini juga mungkin salah satu inisiasi yang kita kembangkan yang kita dorong di Provinsi Sulawesi Selatan karena kita melihat bahwa karena kewenangan memang kehutanan itu ditarik ke provinsi dan pusat begitu ya dan Kabupaten itu secara tidak langsung sebenarnya tidak memiliki kewenangan di sektor di wilayah kehutanan maka tetapi bahwa masyarakat yang ada itu, itu adalah masyarakatnya Kabupaten sehingga memang kita melihat bahwa perlu memang dan penting kita mendorong bagaimana POKJA ini juga ada di level Kabupaten dan ini sepanjang yang kami tahu mungkin Sulawesi Selatan juga sebagai salah satu provinsi yang mendorong POKJA-nya di level Kabupaten nah ini situasinya sudah kurang lebih 3 tahun terakhir ini kita mendorong POKJA-POKJA di Kabupaten dan sudah ada beberapa Kabupaten yang terbentuk ada di Kabupaten Enrekang, ada di Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, ada di Kabupaten Maros ada di Kabupaten Bulukumba dan sementara ini juga diinisiasi di beberapa Kabupaten yang memang sedang menggiat untuk perhutanan sosial ini dan setelah kita membentuk POKJA memang salah satu yang kita dorong itu adalah bagaimana adanya roadmap atau peta jalan untuk melihat bagaimana pembangunan dan percepatan perhutanan sosial kita di Sulawesi Selatan dan di tingkat Kabupaten ini bisa lebih cepat dan memang sudah ada roadmap kita di level provinsi itu kemudian juga ada di level Kabupaten untuk beberapa Kabupaten yang sudah ada POKJA-nya juga itu kita juga mendorong adanya roadmap sebagai peta jalan di Kabupaten bagaimana perhutanan sosial ini bisa digelakkan begitu nah kemudian yang lain adalah percepatan yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita juga mendorong ada peraturan gubernur tentang percepatan perhutanan sosial ini ceritanya juga cukup panjang perdebatannya juga cukup panjang sejak tahun 2019-2020 kita mendorong regulasi atau aturan daerah peraturan gubernur begitu yang menaungi bagaimana perhutanan sosial ini bisa digerakkan lebih cepat lagi di Sulawesi Selatan begitu sehingga tahun 2002 ini memang baru disahkan peraturan gubernur tentang percepatan perhutanan sosial perdepatan cukup panjang karena melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian KLHK dengan kementerian dalam negeri begitu ya dan itu sangat panjang prosesnya dan baru tahun ini itu bisa ditetapkan di kami di provinsi Sulawesi Selatan begitu yang lain juga yang kita gerakkan adalah saat ini dengan pintu lewat POGYA kita juga mendorong sistem informasi dan monitoring perhutanan sosial sama konteksnya yang disampaikan oleh Pak dari Sulawesi Sumatera Barat tadi jadi kita berkeinginan bahwa data ini soal PS ini mesti satu pintu begitu mesti diketahui oleh publik dan mesti menjadi konsen bersama dari berbagai konteks kita di pertemuan di forum-forum selalu kita cerita tentang bagaimana perhutanan sosial ini punya potensi yang beragam punya komoditis yang beragam dan punya nilai keunggulan tetapi kita tidak punya data yang data yang bisa kita pertanggungjawabkan secara baik di publik sehingga ini menjadi salah satu jalan bagi kami di Sulawesi Selatan untuk bisa menjangkau lebih luas masyarakat yang ada di luar begitu termasuk mencoba melingkan antara kelompok perhutanan sosial ini dengan potensial market gitu, potensial pasar yang ada di luar begitu dan saat ini masih sementara memang di developing begitu masih sementara dikembangkan terus-menerus data itu terus di input digawangi oleh teman-teman di Pogja begitu dan didukung oleh banyak pihak tentunya begitu nah yang lain juga adalah kita juga mencoba mendekatkan konteks perhutanan sosial ini dengan perguruan tinggi begitu bagaimanapun perguruan tinggi dengan sumber daya yang ada baik mahasiswanya dosennya itu kemudian kita gerakan untuk bagaimana PS ini juga bisa melakukan akseltasi atau persepatan begitu jadi PS goes to campus dan salah satu yang diinisiasi saat ini kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini lewat kerjasama dengan Universitas Hasanuddin gitu utamanya dengan pusat KKN ya kuliah kerja nyata kita mengembangkan KKN tematik perhutanan sosial yang uniknya adalah KKN tematik ini tidak hanya fakultas kehutanan ya yang memang menjadi domain di PS tetapi KKN tematik ini diikuti oleh lintas fakultas jadi mahasiswa baik dari sospol komunikasi hukum begitu dari teknik itu juga bergabung di KKN tematik ini jadi itu menjadi nilai tambah bagi apa namanya percepatan kita di sulau selatan dan saat ini sudah terlaksana 3 kali kerjasama dengan Universitas Hasanuddin sudah 3 gelombang ya dan kalau tidak salah sudah ada 3 ribuan 4 ribu mahasiswa yang telah melaksanakan KKN tematik di kantong-kantong atau di kelompok-kelompok perhutan sosial yang tersebar di 21 kabupaten kota di kita di Sulawesi Selatan dan ini menjadi satu apa namanya achievement ya nah kalau boleh dibilang kemarin teman-teman di Universitas Hasanuddin melalui kedua KKN nya itu mendapat penghargaan dari Bapak Dirjen PSKL atas inisiasi dan dorongan pihak perbuatan tinggi dalam melaksanakan atau ikut berkonstribusi di pembangunan perhutanan sosial kita di Indonesia begitu nah yang lain juga adalah percepatan yang kita lakukan di Sulawesi Selatan dan tentunya ini yang paling substantif ya sama yang disampaikan oleh Bu Ona tadi jadi kita boleh dibilang Sulawesi Selatan itu cukup mendapatkan sumbangsi ya dari teman-teman NGO lokal kami yang beberapa lembaga kita di Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan milita pembangunan nasional mendorong bagaimana percepatan kita di PS ini bisa lebih cepat dan kalau boleh dibuka data memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kerja-kerja teman-teman di NGO ini memberikan konstribusi nyata, konstribusi besar terhadap pembangunan kita itu adalah pembangunan PS kita di Indonesia termasuk kami di Sulawesi Selatan begitu selamat menikmati terima kasih